Pada perayaan Natal kali ini, pemerintah kota Jambi meninjau beberapa gereja yang ada di kota Jambi. Bahkan dikatakan oleh wali kota Jambi, Sarifasa, pihaknya akan menjamin keamanan dan keselamatan umat Kristiani di kota Jambi yang melaksanakan ibadah Natal. Ibadah misa Natal yang berlangsung sejak Sabtu 24 Desember 2022 hingga 25 Desember 2022 di gereja yang ada di kota Jambi berlangsung dengan aman dan tertib. Dalam kesempatan ini, pemerintah kota Jambi juga melakukan kunjungan langsung ke beberapa gereja yang ada di kota Jambi yang dipimpin langsung oleh wali kota Jambi Sarifasa dan Forkopimda kota Jambi. Wali kota Jambi, Sarifasa, menuturkan bahwa pemerintah kota Jambi menjamin keselamatan para umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah Natal tahun 2022 ini dengan aman. Meninjau gereja-gereja memastikan bahwa ibadah malam ini, ibadah Natal di malam pertama ini berlangsung dengan aman, tertib dan lanjar. Kami ingin memberikan kepastian, kenyamanan kepada masyarakat Kristiani, umat Kristiani bahwa ibadah dengan tenang, jangan takut dengan isu-isu game motor dan lain sebagainya. Nah, apabila nanti ibadahnya terlalu malam, jemaah nanti takut pulang, maka hubungi petugas-petugas kami terapakan. Dan kami pastikan kami akan kawal sampai ke rumahnya yang terkait. Silakan beribadah mau sampai jam 12 malam juga silakan.